Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan produser lapangan Sianan Indonesia, Jafar Gebuah. Selamat siang, Jafar. Apakah sudah dilakukan tracing terkait positifnya gubernur dan wakilnya ini? Selamat siang, Lady Malino di Jakarta. Sejauh ini, sejak selasa kemarin, tim tracing dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sola Setengah sudah melakukan penelusuran kepada kontak-kontak langsung gubernur maupun wakil gubernur Sola Setengah. termasuk keluarga. Sampai sejauh ini dilaporkan pula bahwa istri dari gubernur Longki Janggola, Salsulmida Aladin Janggola dan istri wakil gubernur Ibu Mastura dalam kondisi sehat dan mereka dinyatakan non-reaktif. Juga setelah dilakukan swab test, mereka dinyatakan negatif COVID-19. Dan saat ini, apakah kantor gubernur sudah disterilisasi begitu juga dengan wakil gubernur? Sejak kemarin, seluruh ruangan di, utamanya ruang kerja gubernur Sola Setengah dan wakil gubernur Sola Setengah sudah dilakukan penyemprotan disinfektan termasuk beberapa lokasi yang memang menjadi tempat kerja gubernur di seputaran kantor gubernur Sola Setengah di jalan Samratulangi, Palu Timur. Apakah ini juga berdampak pada pelayanan masyarakat mengingat juga dilakukan tracing begitu terhadap beberapa pejabat yang ada di Sulawesi Tengah? Proses pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya, apalagi gubernur juga sudah menyatakan sejak hari ini bahwa proda pemerintahan Sola Setengah akan tetap berjalan karena dia terus melakukan pemantauan secara virtual dari rumah jabatan gubernur Sola Setengah di jalan Muhammad Camin, Palu Selatan. yang memang sebelum ini tidak lagi ditempati setelah dilakukan renovasi. Gubernur sejak semalam pindah dari rumah pribadi di jalan Tebra, Palu Selatan ke rumah jabatan. Dan saat ini sudah dia terus melakukan pemantauan atas kerja di kantor gubernur, pelayanan tetap berlangsung seperti biasanya. Berarti lokasinya ada di Palu saat ini ya dan juga dipantau oleh petugas Satgas di sana? Ya, tadi gubernur Sola Setengah mengirimkan WhatsApp kepada kami menyatakan bahwa tim paramedik terus melakukan pengawasan atas dirinya dan wakil gubernur yang saat ini sudah berada di rumah isolasi masing-masing. Dan gubernur tadi pagi juga sudah berlarga rutin seperti yang selalu dilakukannya selain bersepeda, juga jalan jogging dan ia menyatakan bahwa sampai saat ini tidak punya keluhan apa-apa. Dia merasa segar dan bugar dan tidak ada gejala-gejala penyakit seperti yang menjadi gejala umum penyakit COVID. Baik, terima kasih Jafar Gebo untuk informasi Anda melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat bertugas kembali.